Halo saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dalam program resiran terambil dari kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18 demikian. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang terkemuka akan sering diperhatikan karena memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang yang terkemuka karena kepandainya tentunya akan hidup di tengah-tengah orang yang kepandainya ada di bawahnya. Sedangkan orang yang terkemuka karena kekayaannya tentu karena memiliki kekayaan yang melebihi orang yang ada di kanan kirinya lalu ia bisa hidup. Lalu bagaimana mau melihat kelebihan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjadi terkemuka bukan karena kekayaan dan kepandainya tetapi karena mau menjadi yang sulung di hadapan Tuhan. Untuk menjadi sulung di hadapan Tuhan berarti mau berada di depannya siapapun supaya mereka yang berada di belakangnya tidak akan mengalami kecelakaan dalam bentuk apapun juga. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak saja menjadi penjaga dari kecelakaan pada kondisi tubuh. Lebih daripada itu Tuhan Yesus menjadi sulung untuk menjaga keselamatan nyawa manusia. Bagaimana caranya untuk melihat kelebihan Tuhan ini? Hal ini dapat dilihat ketika Tuhan memberikan cintanya sampai menyerahkan nyawanya. Tuhan berkenan melayani siapa saja supaya manusia mengalami hidup yang selamat. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha mengorbankan orang lain, hewan atau barang untuk menebus dosanya. Tentu dosa manusia. Tuhan Yesus berusaha menjaga kesucian hidupnya lalu menjadikan dirinya sendiri sebagai korban untuk melayani keselamatan seluruh makhluk di dunia ini. Dengan demikian siapa saja yang dengan sungguh mengikuti kendak Tuhan dengan melakukan cinta kasih Sang Kristus dalam hidupnya. Mereka adalah manusia yang akan mengalami hidup dalam hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan itulah kelebihan Sang Sulung yaitu Kristus. Ia menyerahkan hidupnya bagi manusia supaya manusia selamat. Maka mari kita meneladani seperti Sang Kristus menjadi berkat dan teladan bagi sesama kita yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi rahmat bagi semua ciptaan dan namamu dipermuihakan. Tolonglah kami ya Bapak menjadi saluran berkatmu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.